Insan Persada, tahukah Anda, asal-usul terciptanya tokoh Sipalui asal Banua kita ini? Cerita Sipalui tidak lepas dari hari lahirnya salah satu media cetak yang ada di kota Banjarmasin sejak pertama terbit pada tanggal 2 Agustus 1971. Penulisnya ialah Yustan Az-Zidin. Beliau ialah salah satu dari tiga pendiri dari media cetak tersebut. Namun cerita Sipalui sendiri sudah menjadi cerita lisan rakyat sejak zaman kerajaan Nansarunai sejak tahun 1500 sampai dengan 1600 Masehi. Menurut penelitian, tidak ada yang tahu asal-usul nama tokoh Sipalui. Cerita Sipalui memang dianggap sebagai cerita rakyat Banua yang bisa diakui oleh kabupaten manapun di Kalimantan Selatan. Menurut Yustan Az-Zidin, idenya berawal dari cerita kakeknya sendiri yang sering ia dengarkan saat kecil ketika berada di Margasari, Rantau. Jadi, cerita Sipalui memang milik orang Banua, hidup di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Selatan, melalui media cetak, serta sampai saat ini juga hadir di media lain seperti di Sanggar Titian Berantai dan banyak lagi yang lainnya.